Dari Emiten Pemeriksa Emiten Jasa Kurir PT Satria Antaran Prima TBK berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Emiten dengan kode saham SPAX akan menggelar rights issue di mana perusahaan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,49 biliar saham. Perseroan mematok nilai nominal sebesar 100 rupiah persaham baru yang seluruhnya dikeluarkan dari portable perseroan. Demi memuluskan rencana ini, perseroan akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa untuk mendapatkan restu pemegang saham. Perkiraan penyelenggaran RUPSLB pada 21 Agustus 2023 dengan recording date pada 26 Juli 2023. Secara umum, pelaksanaan rights issue diharapkan akan memperkuat struktur permodalan dan kas perseroan sehingga akan mendukung rencana pengembangan usaha perseroan ke depan. Manajemen juga berharap aksi korporasi ini dapat meningkatkan jumlah saham yang beredar di masyarakat yang tercatat di pasar modal. Dengan adanya penambahan modal dengan memberikan HMETD ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham perseroan. Dan berikut adalah perkiraan jadwal waktu rights issue SAPX. Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada tanggal 5 Juli 2023. Pengumuman RUPSLB kepada investor 12 Juli 2023. Pengumuman keterbukan informasi yang sehubungan dengan rights issue 12 Juli 2023. Recording date 26 Juli 2023. Pemanggilan RUPSLB kepada investor 27 Juli 2023. Penyelenggaran RUPSLB 21 Agustus 2023. Pengumuman Ringkasan Hasil RUPSLB 22 Agustus 2023. Penyampaian Ringkasan Hasil RUPSLB 22 Agustus 2023. Sebagai informasi, pemegang saham SAPX yang tidak menggunakan haknya dalam rights issue ini, sahamnya akan terdilusi maksimum 74,97%. Penyampaian Ringkasan Hasil RUPSLB 22 Agustus 2023.